Halo, Redikers! Nomor kartu keluarga, gelar, alamat, nomor telpon, nama anggota keluarga, hingga nomor vaksin. Atau seperti apa data pribadi yang dibongkar tersebut? Serta bagaimana perjalanan karir dan kekayaan Johnny G. Play? Mari kita bongkar. Johnny Gerard Play S.A. adalah Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia ke-6. Ia dilantik menjadi Minko-Minko dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi Dodo 23 Oktober 2019. Dia akrab di Sabo Johnny ini lahir di Ruteng Manggarai, Flore 10 September 1956. Belum banyak yang tahu di awal perjalanan karirnya, ia adalah seorang pengusaha. Ia memulai bisnisnya pada awal tahun 1980-an di bidang alat-alat kebutuhan perkebunan. Naluri bisnisnya ternyata memang luar biasa, hingga Johnny banyak berperan dalam pembukaan perkebunan di Kalimantan dan Papua. Sukses di alat perkebunan, lulusan S1 Universitas Katolik Atma Jaya ini bersama koleganya memperluas bisnisnya ke dunia transportasi penerbangan. Ia juga sempat menjadi bagian dari perkembangan maskapai penerbangan Air Asia, hingga menduduki jabatan komisaris pada tahun 2005. Setelah sukses sebagai pengusaha, mantan aktivis perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia ini, kemudian terjun ke dunia politik. Kepra-politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia atau PKDI. Ia sempat dipercaya sebagai Ketua Mahkamah PKDI hingga tahun 2013. Setelah itu, Johnny hijrah ke Partai Nasional Demokrat atau yang biasa disingkat Nasdem. Pada pemilu 2014, suami Maria Anah ini lolos ke Senayan. Ia menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi Partai Nasdem. Pewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I, di Senayan, Johnny duduk di Komisi 11 membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. Tak hanya itu, ayat tiga anak ini juga mendapat kepercayaan sebagai Ketua Kelompok Praksi 11 anggota Badan Anggaran, serta anggota Badan Musawara DPR RI. Kesuksesan karirnya di Senayan selaras dengan perkembangan karirnya di Partai Nasdaq. Ia didalat Ketua Departemen Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup DPP Nasdaq. Bahkan pada tahun 2017, ia ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Nasdaq, Surya Palok, untuk menjadi Sekretaris Jenderal. Kinerja Johnny Gerard Pleit sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Banyak kebijakan-kebijakan dari Menkominfo yang diprotes berbagai kalangan. Mulai dari wacana pemblokiran beberapa aplikasi, hingga mereknya kebocoran data akibat sistem keamanan yang melemah. Namun dibalik kinerjanya yang dianggap buruk, Johnny justru meraih beberapa prestasi dan penghargaan. Salah satunya yaitu raihan penghargaan kategori Best Ministers dalam Obsession Awards tahun 2021. Penghargaan ini diberikan atas prestasinya dalam mengembangkan layanan publik di tengah pandemi COVID. Selain itu, majalah online mensobsession.com juga menyebutkan bahwa Johnny berperan besar dalam ajang presidensi G20. Bahkan dalam artikel tersebut juga tertulis bahwa dibawa kepemimpinan Johnny G. Pleit, Kominfo berhasil meraih 62 penghargaan. Hingga saat ini, Johnny G. Pleit sudah lebih dari 3 tahun menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Selama itu, kekayaan Johnny terus bertambah hingga menyentuh angka 191,2 miliar rupiah. Berdasarkan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara di situs LHKPN-KPK, kekayaan pria asal Tuaris ini melonjak hingga 19 miliar rupiah selama 3 tahun menjadi Menteri. Pada masa awal jabatannya di tahun 2019, ia tercatat memiliki kekayaan senilai 172,2 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2020, kekayaannya meroket menjadi 189,9 miliar rupiah. Dan terakhir, pada laporan periode 2021, total hartanya sudah menyentuh 191,2 miliar rupiah. Sebelumnya, saat awal terpilih sebagai anggota DPR, Johnny mempunyai kekayaan sebesar 154,5 miliar rupiah. Pada tahun 2014, lalu laporan harta selanjutnya tercatat pada tahun 2018. Saat itu, kekayaan milik Sekjen Partenasdem ini turun menjadi 126,7 miliar rupiah. Secara ringki, kekayaan Johnny paling banyak, berasal dari aset tanah dan bangunan yang ia miliki. Johnny memiliki 49 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai sebesar 141,46 miliar rupiah. Tanah dan bangunan yang ia miliki tersebar di berbagai daerah seperti Manggarai, Jakarta Selatan, Cilegon, dan Jakarta Timur. Dan yang paling banyak berada di kota Cilegon, Banten. Di sana ada 20 bidang tanah dan bangunan dengan luas dan nilai yang beragam. Sementara untuk isi garasinya, Johnny memiliki total 2 unit kendaraan yang nilainya mencapai 460 juta rupiah. Yang pertama yaitu 1 unit MPV premium Toyota Alphard keluaran tahun 2013 dengan harga sekitar 320 juta rupiah. Kemudian sebuah mobil pickup Mitsubishi Cole yang juga keluaran tahun 2013 dengan harga senilai 140 juta rupiah. Selain kendaraan, Johnny juga memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 3,6 miliar rupiah. Surat berharga sebesar 4,1 miliar rupiah serta kas dan setara kas dengan total 50,9 miliar rupiah. Di sisi lain, Menteri Kelahiran Rupeng ini juga memiliki hutang sebesar 10,3 miliar rupiah. Salah satu hal yang juga menarik perhatian adalah rumah mewah baki istana milik Johnny Ciplek yang terletak di jalan bangun 1 nomor 6 celandak Jakarta Selatan. Dari potret depannya saja, rumah ini terlihat sangat luas dan bertingkat-tingkat. Rumah mewah politisi partai Nasdem ini terlihat memakai gaya klasik dan cat yang didominasi warna putih dengan pagar besar yang tinggi menculang yang nampak seperti benteng kerajaan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!